selamat siang selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif dari saya wahyu rahmanto untuk persore ini teman teman kita ada pembahasan seputar komponen pc200 untuk di bagian kontrol valve ini ada beberapa main valve yang ada di kontrol valve ini sebelumnya saya sudah pernah jelaskan dari beberapa komponen yang ada di dalam kontrol valve ini dan juga fungsinya dan untuk ini ya sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari apa ya kita dari ini aja konven setting valve dari ini ada namanya komponen disini ada konven setting valve ya nah ini untuk pc200 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ya nah ini berperan masing-masing untuk untuk boom untuk arm untuk bucket travel ya swing ada disini nah ini untuk kontrol valve ini maksud saya untuk attachment gerak untuk beberapa ini ya attachment ini mempunyai setiap ini ya bucket mempunyai 2 komponen setting ya untuk bucket dump bucket curl nya untuk boom boom juga boom raise boom lower ya untuk arm arm out nah ini ada kanan kirinya ada ya kedua kedua sisi ini kontrol valve ini bagian kanan dan bagian kiri apa sih fungsi dari komponen setting valve ini saya akan menjelaskan sedikit jadi fungsi dari komponen setting valve ini adalah komponen yang bisa bersifat apa menyeimbangkan aliran ya berfungsi sebagai menyeimbangkan aliran tadi atau membatasi aliran ya itu satu dan juga sebagai safety safety valve ya jadi ada dua fungsi saya akan membahas kenapa bisa disebut dengan bisa membatasi aliran tadi atau menyeimbangkan aliran ya jadi komponen setting valve ini bertugas sebagai apa maksud saya bekerja buka tutup ya jadi seperti itu kok bisa begitu nah karena disini ada sistem yang mengendalikan si komponen setting ini ya ada sistem di dalamnya ada di di saat 10 valve bergerak kesini maka dia akan terdorong di saat apa bergerakan ini maka dia sensingan itu akan memfungsikan dari keseluruhan komponen setting valve ini jadi kembali lagi ke penyeimbang atau dia sebagai penyeimbang alirannya jadi kita ke dasar dulu sebuah aliran atau sifat benda cair dia akan selalu mengisi ke ruangan yang lebih kecil ya lebih kecil dan dia juga akan apa tadi mengisi aliran mengisi ruangan yang lebih kecil ya dan juga dia akan memfungsikan mana yang lebih ringan dari sebuah pergerakan ya seperti itu jadi saya umpamakan gerakan bucket gerakan arm dan gerakan boom ya jadi kalau bucket kenapa bisa sebut kenapa ringan dalam pergerakannya karena dia hanya menggerakan bucket itu sendiri ya bucket in bucket out ya jadi dia bebannya ringan nah begitu juga begitu pula dengan arm dia agak berat karena dia harus memikul bucket itu sendiri baru dia memikul stick armnya ya untuk buka tutup ya nah yang paling berat ini adalah boom jadi untuk boom ini harus memikul seluruh body ya seluruh keseluruhan ini ya apa komponen ya seperti stick boom stick arm dan juga bucket itu sendiri jadi apabila di saat kita melakukan pergerakan kombinasi ya atau cemen kombinasi ya berarti kan sifat air tadi sifat benda cair tadi dan juga dia pasti akan mengisi ruangan yang lebih kecil dan dia akan lebih cepat responnya ya seperti itu jadi bertugas dari kompensating palep ini adalah membuka dan menutup mana yang lebih ringan nah seperti itulah untuk ini lebih ini ya intinya dia membatasi aliran tadi atau menyeimbangkan jadi disaat kita gerakan kombinasi kita angkat boom kita tutup arm kita tutup bucket seperti halnya operator sedang bekerja nah maka dia akan menutup jalur atau menutup aliran maksud saya bukan menutup ya mengurangi aliran yang ke bucket dulu ya jadi yang paling ringan tadi ditutup oleh kompensating ini sendiri nah disaat nah disaat itu maka dia aliran itu akan dimaksimalkan ke boom atau kedua aktuator silinder di boom disaat pergerakan boom rush ya disaat itu aliran tersebut akan mengisi apa kedua aktuator ya flow nya ya dari dalam sini dari outputan yang akan menunjuk aktuator nah disaat sudah boom hampir tercapai ya jadi jadi dia mulai menutup jalur boom itu lalu mengisi ke arm lagi mana yang lebih ringan dari boom lagi ya jadi arm akan diisi dulu ya baru setelah itu apabila arm sudah hampir ini ya maksimal baru dia ke lari ke bucket ya untuk aktuatornya untuk outputan dari flow ini ya oil flow ini ya nah fungsi dari apa maksud dari itu ini flow ini maka dia akan menyeimbangkan tadi jadi tidak ada yang dikalahkan nanti seimbang pergerakan dari boom arm dan bucket ini akan menjadi imbang nah seperti itu jadi ini sangat berperan penting apabila terjadi problem di salah satu pom pen setting ini umpamanya di bagian bucket dia terjadi loss pressure atau spring return nya yang lemah atau apa cek palepnya yang bermasalah di dalam di ujung kompen setting ini maka akan terjadi permasalahan di bagian baget juga ya jadi bisa mengalami baget menutup sendiri atau baget membuka sendiri begitu juga dengan arm ya arm buka arm tutup dia akan tutup maka dia akan bisa problem disitu begitu juga dengan boom nah kalau boom ini mempunyai ini ini mes ya boom ya maaf nanti boomnya ini boom nah ini mempunyai komponen bernama boom lock valve jadi tadi yang sebagai safety tadi dia compensating ini bisa mengunci sebuah aliran yang sudah terlepas ke aktuator ya aliran yang sudah terlepas ke aktuator maka dia akan ditutup oleh compensating ini tapi ini dipakai untuk keseluruhan hanya kalau di boom ini mempunyai komponen tambahan yaitu boom lock valve jadi karena beban boom terlalu berat atau lebih berat ya dia harus menumpang stick boom stick arm bucket dan juga gerakan boom itu sendiri ya maka dia dikasih komponen yang bernama boom lock valve jadi dia bisa mengunci alirannya untuk pemesan tadi kembali mengunci sebuah aliran yang sudah terlepas agar tidak kembali ke sistem seperti itu jadi kalau ada problem turun sendiri bucket arm bisa kita cek di komponen ini compensating valve kalau untuk boom sendiri ada dua versi yang pertama dari compensating itu dan juga dari boom lock ini apabila ini mengalami jim terbuka atau di dalam sini ada valve jim terbuka atau jim tertut maka dia akan berakibat lemahnya atau tidak bisa naiknya gerakan boom itu dan juga bisa mengunci apa bisa mengunci apa bisa bikin hidrolik boom turun sendiri seperti itu maka ada problem di boom lock valve atau compensating ini jadi untuk boom saja yang memakai lock valve disini untuk BC200 mungkin itu saja teman teman jadi untuk semoga bermanfaat untuk berbagi pengalaman saya maaf kalau bahasa saya kurang dimengerti atau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya teman teman saya hanya sekedar berbagi pengalaman kepada teman teman semoga bermanfaat salam kreatif dan inovatif dari saya wahyu rahmanto selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih